selamat menikmati selamat menikmati jadi yang pertama kita siapkan itu untuk mendesain itu kata atau gambar jadi disini saya siapkan katanya terus warna terus disini yang dimaksud warna itu warna baju dan warna teks atau gambar terus ukuran cetak atau sablon nah jadi ini sudah ada kata-kata yang mau dibuat ke dalam desain baju kemudian warna bajunya sudah ditentukan kemudian ada warna teks atau gambar kemudian ada ukuran cetaknya jadi pertama saya buat persegi ukuran cetaknya disitu 1200 x 1600 nah terus ini teksnya jadi kita kasih background warna backgroundnya kita pakai color e dropper kemudian saya enter terus untuk linkan satu objek saya pecah jadi 4 kalimat dengan menekan ctrl k setelah itu saya ganti fontnya jadi saya pakai font untuk fontnya saya pakai trust hand jadi silahkan pilih font yang mau digunakan terus saya pakai warna-warna yang sudah tersedia saya block dan saya gabung lalu garisnya saya tebalkan lalu saya kasih warna warna kuning agak keemasan terus di properties jadi untuk akses propertiesnya di menu window terus toolbar lalu property ini saya ubah terus saya tekan ctrl shift qi mengubah garis jadi objek nah kemudian ini saya copy ke bawah saya mirror terus saya mau gambar ini satu dua gak usah terlalu persis nah setelah selesai yang objek di dalam di dalam persegi ini jadi saya perbesar dulu agak muat satu kotak dengan warna backgroundnya kemudian harus dihapus dulu kemudian ini kemudian kita ctrl e atau export lalu kita ketik nama file lalu kita pilih export kemudian kita klik transparansinya lalu ok nah untuk presentasinya kita pake move up jadi kita pake move up yang online jadi kita buka move up bro dot com terus kita pilih ini teaser atau baju kemudian kita bisa tentukan warna backgroundnya apa terus warna bajunya kita mau agak ke biru biru tua terus kalau mau pake background boleh mel pilih lalu di apply tapi untuk awal saya tidak pake background dulu kemudian untuk kasih masuk desainnya di tombol upload kita pilih kita pilih bisa kita perkecil lalu crop dan continue hasilnya seperti ini kalau kurang pas bisa di edit kembali kita ke atas setelah selesai kita download download ini jadinya ini jadinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati